Hai Hai guys kembali lagi nih kali ini aku rekamnya pakai handphone dan ini akan aku upload langsung sebelumnya aku mau bilang sama kalian kalau tadi aku habis bikin video yang kayak prepare ya tuh ini banget niat banget sampai bikin no pake rekamnya pakai kamera biar bagus gambarnya dan ini aku pakai handphone karena ini tuh udah sesi Alfie karena dia akan cerita gimana menurut dia tentang pembulian Hai ini di kalangan anak-anak ya karena kalau misalnya kita bicara di orangtua aja itu enggak fair oke karena yang merasakan itu anak-anak itu karena kalau misalnya menurut kita sih karena kalau misalnya menurut kita buli itu sebenarnya ada sampai kita akan tua nanti akan ada terus karena eh menurut kita tuh buli itu tuh apa ya kayak pak pemandangan orang-orang itu beda-beda ya kayak kita ngomongin orangtua aja kayak misalnya uh lu anaknya ini nih ini nih gitu itu termasuk buli padahal kalau misalnya kita pikir itu ya memang itu orangtua kita gitu tapi sesakit itu saat kalau misalnya kita terimanya itu saat kita masih anak-anak ya kayak aku dulu pernah ngerasain yang namanya bully yang namanya di kata-katain gitu loh anaknya akmal nih gitu kan yang kumisnya tebal banget gitu padahal memang iya kumis ayah aku tuh tebal gitu dulu sampai kayak oh apa ya ngerasa ayahku tuh preman banget gitu padahal saat aku tua eh saat nggak tua banget lah kayak sekarang kayak sekarang saat aku dewasa kayak sekarang ini aku tuh bangga banget sama orangtuaku sama ayahku ya yang terutama karena ayahku yang disebut-sebut terus gitu loh bangga banget karena kayak ayah gue tuh dulu keren banget gitu loh padahal dulu ayahku tuh di olok-olok sama 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 temen-temenku gitu loh dan itu SMA guys dan sampai sekarang orang itu saat udah ketemu aku lagi di sosmed gitu ya dan dia udah minta maaf sih dia udah minta maaf katanya maaf ya aku dulu pernah gini 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 gitu dia sudah minta maaf dan semuanya tuh akan selesai faktor yang pertama banget menurut aku sih kenapa sih orang itu melakukan pembulian ya itu nggak akan ada yang tahu kenapa juga ngebully ya Iya kenapa dia kenapa dia membuli kalau kalian tanya sama orang itu kalian pasti nggak akan menemukan jawabannya karena itu tuh menurut mereka tuh kayak hanya ya aku juga nggak tahu aku melakukan itu gitu loh hanya untuk lucu-lucuan aja atau dia ikut-ikutan gitu loh kayak merasa itu tuh lucu padahal menyakiti hati orang lain dan apalagi ya kayak setau aku juga orang yang suka bully itu biasanya dia pernah dibully sebenarnya semua orang itu pernah membuli baik itu bercanda judulnya ataupun kayak SKSD yang akhirnya kayak merasa dia tuh dengan cara kayak gini mungkin dia akan dekat sama gue karena gua lucu gitu loh padahal enggak sama sekali di sekolah aku yang saya ada kelas 2 dibully oke ini nggak akan dibuka karena ini akan ngurni banget cara aku bicara eh kayak cara aku bicara sehari-hari banget ini ya pokoknya guys ini nggak akan aku cut dan aku main megang handphone itu ya iya santai-santai itu dan aku duduk ini nggak bisa ini ini nggak bisa di cut oke guys dia juga mau cerita ini mau cerita katanya ada di sekolahnya bukan bully mungkin ya emang ngomong apa duduknya dong duduknya pendek duduk dong duduk dong katanya i pendek i pendek i pendek ada dua penggulian ya mungkin di kelas api sama di kelas ada api oh iya sebenarnya gini kalau misalnya kita sebagai orang tua yang sesantai itu ya sesantai itu mungkin orang itu akan beranggapan bully itu tuh apaan sih cuma di omongin begitu doang kayaknya nggak usah lah lebay gitu nggak usah lah itu dianggap bully padahal guys itu berpengaruh banget untuk masa depannya anak itu guys tunggu dulu aku mau cerita dulu kibaku ya guys ya oke dan cerita Alfie barusan aku baru juga baru tahu dan ini kayaknya aku no comment ya karena belum tentu bener atau enggak cuman menurut aku sih tapi api nggak pernah akan ada cerita bohong gitu loh oke ini untuk serius ya itu bukan bu om iya ibu percaya sama api oke kali ini aku mau bilang bahwa ada sebagian orang tua nih yang menyepelekan hal itu ya padahal kayak si korban ini tuh korban pembulian ini tuh apa ya itu tuh berpengaruh buat dia gitu loh kayak contohnya aku lah aku juga dulu korban pembulian ya pembulian itu apa memang dulu aku orang nggak ada keluarga ku itu orang yang nggak ada dan kayak apa ya dibully nya tuh soal gini nah dulu tuh aku ada ada ter ter bukan geng ya ter gabung di satu ex bukan ex school apa sih dulu ya bukan ex school jadi kayak dipilih-pilihin gitu loh nah terus untuk lomba-lomba kayak gitu nah jadi di satu jangan gitu nak jangan tahu nanti nak di satu apa namanya di satu lingkungan itu ada kayak mecah-mecah gitu loh ngerti kan mecah-mecah kayak ini gue geng-geng keren nih gitu ini geng-geng gue yang kayak anak-anak cupu gitu gitu ini geng-geng anak yang suka belajar nah ini geng-geng anak yang nggak pernah belajar gitu ya contohnya gue aku nggak pernah belajar dan sedikit temennya dari dulu sampai sekarang ini aku nggak pernah yang namanya punya temen dekat banyak ya dan aku hanya punya temen dekat itu saat SMA dan saat sekarang aku malah nggak punya karena aku melimpahkan semuanya itu ke keluarga ku gitu loh yang saat apa namanya oh sebentar guys ada azan oke guys kita lanjut lagi dan menurut aku itu tadi aku lupa pembahasannya sampai mana jadi intinya menurut aku ini tuh apa ya ya sebagian orang tua ada mikirnya tuh apaan sih itu bukan termasuk bully gitu ada juga orang tua yang berpikir kalau bullying itu hanya kayak kekerasan aja gitu loh kekerasan gebak-gedebuk ya maksudnya kayak dibukul atau apa gitu kalau menurut kita orang yang udah paham eh bukan orang yang udah paham iya maksudnya sebagian orang yang udah tahu bahwa bully itu bukan hanya fisik gitu loh cuman kalau misalnya kayak kayak omongan aja itu termasuk bully gitu itu dan itu berlaku hingga orang tua pun ada loh yang ngebully-bully gitu parah loh jadi kalau mungkin kayak kalau masuknya ada orang sinetron ya intinya gak boleh lah intinya sinetron ya sinetron kan sebagai contoh aja ambil ambil baiknya gitu kalau misalnya udah di dunia kenyataan itu gak bisa nak jadi aku udah bilang sama Alfie kayak kalau dulu ya dulu itu gak bisa yang namanya kita diomongin nih dulu zaman ibu pi gak pernah ibu namanya kayak melawan atau apa gitu nurut aja kayak sedih sendiri gitu kayak misalnya takut sendiri kayak gitu padahal itu sebenarnya hal yang gak boleh kita diemin kayak misalnya kita harus harus ngomong nih harus cerita gitu loh karena dulu aku saat diomongin kayak gitu ya aku gak pernah cerita sama orangtuaku gitu loh kalau ternyata itu nyakitin hati kita gitu saat dia ngomongin orangtua walaupun itu memang benar orangtua kita gitu kayak misalnya oh lu anaknya si akmal aja lu kumisan begini-gini kayak kayak ayahnya Alfie pernah dibully kayak gini-giniin karena ayahnya kumisan kan jadi digini-gini itu menurut dia tuh menyakitkan loh tapi untuk sebagian orang artinya Lika-Liku itu apa sih? Lika-Liku itu apa sih? Lika-Liku itu apa sih? ya apa sih? kegiatan yang berlika-Liku apa gimana sih? ntar dulu nak ibu udah jadi kayak ngeblank gitu jadi itu menurut ayahnya Alfie dahulu kala itu menyakitkan sama-sama kayak aku juga dahulu kala itu menyakitkan banget tapi saat kita dewasa oh ya biasa aja sih cuman tetep aja harus dipecahkan masalahnya karena itu nanti akan menjadi masalah bagi si pembuli maupun si dibully gitu loh karena kayak si dibully yang dibully aja dia merasa kayak kenapa? apa sih yang salah di diri aku? kok bisa sih dia ngomong begitu gitu loh nah kalau yang pembulinya itu dia akan terbiasa dan itu akhirnya akan menyebar nih si anak-anak pembuli itu banyak karena sebagian besar anak yang suka ngebuli itu kebanyakan dia ikut-ikut gitu loh kalau kayak contohnya gini dia merasa merasa apa ya itu anak bisa nih ngomong begitu gitu loh aku ikut ah gitu misalnya untuk anak yang pemberani ya cuman untuk anak yang pemberah yang pemberani dan tidak pernah ada rasa apa tidak pernah dikasih tahu misalnya bahwa saat ngomong kayak gini tuh kamu akan menyakiti hati orang lain loh gitu jadi pentingnya juga itu peran orang tuanya untuk kasih tahu ke anaknya bahwa bicara itu harus dipikir yang pertama dipikir bicara nih kita bicara kamu anak anak laki-laki apa anak perempuan ya menurut lo ini gue anak laki-laki apa perempuan gitu misalnya dengan dia ngomong begitu aja dia udah menyakiti hati orang lain ya udah menyakiti hati orang lain yang pertama dipikir oh udah tar dulu jadi yang pertama bicara dipikir yang kedua setelah dipikir kita telah ah lagi nih bicara itu eh apa maksudnya perkataan kita tuh bakal ada maksudnya nggak sih maksudnya tuh baik atau enggak gitu loh yang ketiga itu kalau misalnya bicara kalau misalnya udah udah tahu itu nggak baik atau nggak bagus artinya kenapa harus diterusin gitu loh kenapa harus kita ucapin terus-terus atau kita apa namanya lakukan terus-menerus gitu apalagi kayak sikap tapi pasti jadi intinya begitu guys ya aku juga bukan orang yang sempurna tapi aku pernah mengalami bully dan aku pernah membully ya catat ini baik-baik aku pernah menjadi pembuli tapi nggak akut maksudnya aku cuma ikut-ikutan gitu lah makanya aku bisa jawab kenapa si pembuli kalau misalnya ditanya kamu kenapa ngomongin dia nggak jelekin dia atau ngapain dia gitu ya nggak akan tahu karena itu just for fun jadi kayak dia hanya kalau aku dulu ikut-ikutan gitu loh guys jadi kayak itu jaman jaman sekolah malah sekolah masak jadi udah dewasa harus itu gue nggak pernah kayak gitu nah jadi intinya sekarang aku masih belajar dan aku nggak mau nerapin hal itu karena udah tahu itu tuh nggak bagus gitu jadi intinya ini tuh sebenarnya tapi bully ibu tuh nggak yang ini ibu tuh kayak ada bedanya nak kayak bully bully yang medium standar small gitu nah ibu tuh kayak tahap cuman kayak gini loh apa namanya sekarang gendutan ya gini-gini kayak bercanda ibu itu cuman ternyata itu menyakitkan untuk orang lain gitu loh dan sekarang saat dengan badan aku yang kayak gini aku juga merasa oh sekarang aku tahu nih dulu kenapa si Anu aku bilang begitu dia kayak nggak suka gitu loh padahal dia nggak dia bukan menunjukkan rasa apa ya kayak nggak sukanya tuh kayak dia protes gitu loh kenapa sih lo ngomong begini nih enggak cuman aku tahu gitu loh bahwa itu menyakitkan dan itu termasuk bullying fisik gitu eh gimana sih kayak ya menilai orang lain dengan fisiknya gitu loh dan itu nggak bagus ya dan itu nggak boleh kita lakukan intinya begitu guys oke nah ini sudut pandang orang tua yang sudah menjadi orang tua jadi oh apa namanya dan kalian juga nggak boleh yang namanya me me apaan ya dan si bullying itu intinya nggak bisa kita kalau masih anak-anak nggak bisa kita cucu-cucu gitu nggak bisa karena kita harus bicara baik-baik sama anak itu dan kalau misalnya perlu ya kita ajak bicara sama orang tuanya biarkan orang tua ketemu sama orang tua gitu loh karena kalau misalnya karena kalau misalnya anak ketemu orang tua itu nggak akan beres gitu loh karena semua orang tua pasti merasa mendidik anaknya itu dengan baik gitu padahal nah kalau misalnya itu terjadi di luar lingkungan ya lingkungan sekolah ya nah tapi kalau misalnya terjadinya di sekolah itu wajib banget kita bicara dengan guru kelasnya dulu nih kalau misalnya dengan guru kelas nggak mempan nah kita baru naik ke kalau misalnya di sekolah itu ada PSG kalau di sekolah kita kan ada PSG gitu kan kita bicara dengan PSG nya tapi nggak mungkin kalau di sekolah Alfie itu selesai selesai dengan guru kelasnya aja itu udah kelar semuanya nah tapi kalau misalnya di lingkungan sekolah yang mungkin ya kan kita nggak tahu ya di sekolah itu kayak gimana peraturan nya aku juga nggak paham semua sekolah itu pasti berbeda dan banyak aturannya tapi kalau di sekolah Alfie aku yakin banget sampai di tahap guru kelasnya aja itu udah selesai Insya Allah semua anak-anak juga bakalan bakalan main lagi dengan baik dan udah dapat edukasi juga dengan baik gitu loh nah nah kalau misalnya di sekolah yang yang ya kita tahu lah ya apa namanya yang menganggap sepotongan seucapan itu tuh dianggap ah becanda aja dia kamu biasa aja gitu itu nggak boleh itu itu menurut aku guru harus respect sama hal kayak gitu kalau misalnya ini di lingkungan sekolah ya guys aku bicaranya tapi guru nggak respect ya ini kalau terjadi nah kalau misalnya terjadi itu wajib banget guru kelas guru kelas deh yang penting banget lah yang pertama karena kan menangani menangani hal hal kayak gitu tuh ucapan guru tuh didengar banget gitu loh sama anak-anak gitu pastinya eh harusnya guru itu ditemukan dulu nih dua anak-anak gini kenapa sih kamu bicara begini nak begini gini nanti edukasi nih misalnya kamu bicara kayak gini tuh bisa menyakitkan hati orang lain loh kamu bisa begini gini 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 gitu kan ya sebisa-bisa kita gitu loh dengan bahasa kita untuk merasuk ke dalam otak si anak gitu loh supaya anak itu tuh ngerti bahwa bicara kayak gitu tuh nggak boleh oke atau apalagi kalau mukul loh aku kalau misalnya mukul udah bicara sama Alfie kalau mukul bales kecuali perempuan ya kalau perempuan aku nggak pernah bilang sama Alfie harus dibalas tapi kalau laki-laki dia mukul bales kalau dia toyorin kepala kamu toyor balik aku bilang gitu begitu guys mohon maaf ya aku agak emosi karena karena takut sebenarnya takut dan mudah-mudahan Alfie nggak pernah merasakan hal itu dan nggak pernah melakukan hal itu dan aku yakin banget Alfie tahu dengan apa yang dia apa namanya yang dia apa ya rasakan saat saat dia bicara nih eh nggak saat dia bicara lalu dia akan merasakan itu eh gimana sih jadi kayak dia tahu lah intinya gitu loh kalau aku kayak gini bakalan menyakitin hati orang lain aku yakin banget insya Allah dia udah tahu hal itu gitu dan seumur seusia Alfie tahu aku semua anak pasti akan ber pikiran seperti itu gitu segitu aja guys ini nggak akan aku edit 17 menit mudah-mudahan ini tuh bermanfaat ini menjadi pelajaran baik untuk kalian ya guys yang suka membuli oh iya jadi ini adalah pesan moral banget untuk kalian ya dan ini kembali lagi juga kembali lagi untuk parenting masing-masing ke anaknya gitu setahu aku intinya itu di orang tua memberi apa nih yang diisi otak anaknya tentang hmm tentang bahasa-bahasa yang baik gitu ke orang lain gitu ya karena penting banget di no negara kita ini kan negara apa namanya nak hmm nggak kembang ya bener sih jadi intinya gitu lah guys aku nggak ngerti lagi ya ini lagi shock banget tentang pembahasan parenting yang bullying dan toxic nah toxic juga nanti ada lagi guys jadi aku juga pernah merasakan toxic French toxic oke dan itu belum lama jadi aku akan ceritakan juga dan aku nggak pernah akan bilang namanya tapi akan merasakan orang itu akan merasakan apa eh siapa yang aku maksud oke karena dia pelakunya oke jadi gitu aja semoga ini bermanfaat semoga kalian suka dan ini semoga juga bisa menjadi pelajaran kita semua sebagai orang tua harus mendidik anak paling tidak berbicara baik dengan anak supaya bisa dicontoh sama anak juga oke guys aduh nak aduh oke terimakasih yang udah nonton semoga kalian suka dan di subscribe ya guys kalau misalnya kalian nggak mau subscribe nggak apa-apa ya tinggal pencet aja tinggal pencet aja tombol merah di bawah oke dan tulisannya itu subscribe oke terimakasih bye subscribe bye bye